Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bapak Ibu sekalian Para pimpinan sekolah, para pendidik, para insan pendidikan yang kami hormati Pertama-tama izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih Atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian Bergabung dalam webinar kami di siang hari ini Kolaborasi dari ESR Indonesia dan Cerdas Hari ini secara khusus kita akan membahas topik yang cukup hangat Karena semua orang sedang menanti-nanti Kapan kita bisa buka sekolah lagi Kapan kita bisa ketemu dengan siswa lagi seperti dulu Nah tetapi tentunya yang kita hadapi jika bulan Juli nanti Kondisinya sudah aman untuk tatap muka Tentunya akan sangat berbeda dengan tahun 2019 yang lalu Yang pertama sudah disampaikan oleh pemerintah melalui SKB empat menteri Bahwa tatap mukanya akan dimulai dengan tatap muka terbatas Artinya tidak semua siswa hadir ke sekolah Hanya sebagian Nah proses yang demikian ini tentunya akan memberikan solusi Bagi kita-kita yang merasakan kalau selama ini PJC daring ini kurang efektif Kurang optimal Anak-anak banyak tidak pahamnya, belajarnya kurang Bahkan kalau di kementerian menyebutnya adalah suatu learning loss Dengan tatap muka terbatas tidak semata-mata bisa menyelesaikan kondisi atau masalah tersebut Kenapa? Karena tetap saja guru itu dituntut untuk mengajar Bahkan sekarang mengajar dengan dua cara sekaligus Sebagian memang diajar di dalam kelas Jadi seperti dulu, kumpul di dalam kelas Tetapi sebagian lagi mereka masih tetap berada di rumah Belajar dari rumah Dengan menggunakan pastinya teknologi digital Itu tentunya kalau bagi sekolah-sekolah Bagi peserta diri yang mempunyai akses Baik dari sisi jaringannya Kuotanya Maupun gawainya Nah ini satu hal yang sepertinya pemerintah terlupakan Untuk mendiskusikan, menyiapkan para pendidik Bagaimana caranya untuk bisa mengajar dengan dua model Secara bersamaan sekaligus Ataupun bagaimana juga meningkatkan mutu pembelajaran dari Karena Eranya kan sekarang era digital Jadi mau tidak mau memang Pembelajaran harusnya berbasis digital Nah itulah pokok bahasan kita Bapak Ibu sekalian di siang hari ini Tentang hal-hal yang harus kita siapkan Dalam upaya untuk mengupgrade Memperbaharui, memodernisasi Sekolah kita, dunia pendidikan kita Kalau saya selalu menyebutnya Frameworknya itu 3i I yang pertama itu adalah infrastruktur Jadi kalau infrastruktur itu kita bicara adalah gawainya Mau pakai apa? Pakai laptop, pakai tablet Atau pakai HP Itu sebagai alat kerjanya Kemudian kita bicara Konektivitas ke internetnya pakai apa? Pakai wifi kah? Pakai kabel kah? Tittering? Atau Menggunakan pulsa dari Cellphone misalnya Dari ponsel Kemudian itu I yang pertama ya Kita bicara infrastruktur I yang kedua yang tidak boleh dilupakan Adalah infrastruktur Bagaimana informasi itu bisa terstruktur Dengan baik secara digital Kalau kita bicara sekarang Menggunakan internet Memang semua materi ada di sana Tetapi tentunya tidak terstruktur Banyak hoaxnya Banyak yang tendensius Banyak yang mengandung sara Dan lain sebagainya Sehingga kita butuh Untuk bagaimana informasi-informasi Yang akan diakses Oleh anak-anak kita Itu terstruktur secara baik Nah itulah kenapa Di pembelajaran modern ini Kita butuh yang namanya Sebuah platform digital Banyak yang menyebutnya Antara lain adalah LMS Learning Management System Learning Management System sudah banyak Ada di pasaran Tetapi kalau kita hanya Learning Management System saja Itu baru rumahnya saja Isinya belum ada Kontennya belum ada Jadi kita butuh juga punya platform yang lengkap Kita juga butuh yang namanya Aplikasi perkantoran berbasis cloud Atau komputasi awan Misalnya menggunakan Microsoft 365 Itu salah satu yang kita gunakan Dan Microsoft 365 itu gratis Untuk pendidikan ya Jadi bisa dimanfaatkan Nah I yang terakhir Yang kadang-kadang dilupakan dalam framework 3I ini Adalah Infokultur Nah kulturnya Budayanya Dalam era digital Sangat berbeda dengan Era Tradisional Dimana dalam era digital itu Kita tidak hanya mengenal Yang namanya Synchronous Learning Atau pembelajaran sinkronis Pembelajaran yang langsung Jadi Waktunya bersamaan Yang didengar itu Materi yang sama Kecepatannya sama Tetapi kita juga mengenal yang namanya Asynchronous Learning Atau pembelajaran asinkronis Pembelajaran yang tidak langsung Karena tadi Semua materi-materi sudah tersimpan Dalam platform digital Atau LMS misalnya Siswa itu bisa mengaksesnya Jam berapa saja Mau jam 5 pagi bisa Mau jam 6 sore bisa Mau jam 12 malam bisa Jadi tidak terbatas dengan Waktu Jadwal pelajaran Seperti modal tradisional dulu Nah Bapak-Ibu sekalian Ini yang akan kita bahas Dalam Perjumpaan kita hari ini Kita akan mulai dulu Ada kata sambutan Dari Pak Riko Gunawan Dari Acer Pak Riko Sudah On nih Ya Terima kasih Pak Indra Silahkan Pak Waktu dan tempat Saya persilahkan Selamat siang Bapak-Ibu Yang sudah bergabung Di dalam webinar Siang hari ini Salam sehat semua Oke Terima kasih Untuk kehadirannya Di webinar kali ini Seperti yang tadi Pak Indra Sudah sampaikan Kita akan bahas Mengenai Bagaimana Sekolah Satuan Pendidikan Mempersiapkan diri Untuk Pembelajaran Tatap muka Secara terbatas Saya Langsung akan Share aja Materi saya Ya Ya Tentu Terbatas Ada satu challenge Baru ya Tadi yang Pak Indra Juga ada sampaikan Sebelum COVID Ya semua Umumnya Tata buka Pasti Di awal COVID Tentu Semua Akhirnya harus pembelajaran jarak jauh. Dan nantinya di bulan Juli kita akan ada pembelajaran tata muka terbatas. Artinya dua metode pembelajaran yang harus dilakukan bersama-sama. Ini satu tantangan yang gak gampang, saya rasa. Saya rasa juga banyak sekolah, banyak satuan pendidikan juga sedang memikirkan, mempersiapkan, gimana caranya. Bisa dua hal metode pembelajaran ini dilakukan secara bersamaan. Tentunya COVID sendiri mendorong semua baik company, baik dunia pendidikan untuk go digital. Melakukan namanya transformasi pendidikan. Kita tidak bisa lari dari hal ini karena dengan adanya teknologi ini tentu membantu. Membantu bagaimana sebuah pembelajaran bahkan bisnis semua bisa tetap berjalan. kita dengan tanpa tetap muka, tanpa ketemu. Jadi mau gak mau semua harus mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi era yang baru ini go digital. Nah bagaimana dengan transformasi di dunia pendidikan sendiri tentunya ESER kita ingin sekali membantu supaya sekolah bisa melakukan transformasi digital ini dengan baik di sekolah masing-masing. Nah ke depannya ini dengan adanya pembelajaran tata muka secara terbatas kita akan menghadapi yang namanya hybrid learning dimana online dan tata muka ini akan dilakukan bersama-sama. Ini saya sudah kasih satu contoh saja schedule dimana ada dibagi tiga grup siswa-siswa ada yang namanya hybrid satu warna biru hybrid dua warna kuning dan ada juga siswa yang mungkin orang tuanya keberatan untuk bertatap muka jadi harus tetap di rumah untuk belajar sepanjang waktu ya. Nah ini kita lihat jadi ada yang misalnya di hari Senin yang grup satu masuk grup dua dan tiga belajar di rumah kemudian hari Selasa juga kemudian Rabu semua harus belajar di rumah masing-masing dan terbalik hari Kamis dan Jumat grup dua yang belajar di sekolah grup tiga dua dan sorry ya grup dua yang belajar di sekolah grup satu dan tiga yang harus belajar di rumah. Nah ini tentu menjadi satu kerumitan sendiri ya bagaimana satuan pendidikan sekolah bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini nah apa aja sih sebenarnya faktor kunci keberhasilan dalam satu pembelajaran dengan e-learning atau teknologi satu tentu perlu ada teknologi yang tersedia tadi Pak Indra juga sebutkan ya harus ada infrastrukturnya harus ada perangkatnya konektivitasnya juga penting dan juga harus reliable tentunya jadi teknologi yang dapat diantalkan jangan lemot jangan ngadat karena ini pasti akan mengganggu proses pembelajaran kemudian dari sisi desainnya kontennya juga harus mau-ngapal diubah dari yang namanya fisikal cetakan ke versi digitalnya kemudian juga bagaimana dengan interface pembelajarannya apakah mudah atau gampang dicerna oleh siswa maupun oleh guru faktornya ketiga yaitu dari manusianya sendiri bagaimana cara mengajar pedagoginya tentu berbeda pembelajaran tata buka berbeda dengan cara mengajar secara digital bahkan nanti kita masuk lagi yang namanya hybrid learning tadi tentu berbeda nah satuan pendidikan juga tentu perlu didukung dengan support yang baik diberikan training ada resources ada feedback nanti gimana apakah pembelajaran ini sudah cukup efektif nah ini yang kita masuk juga dari sisi evaluasinya seluruh proses ini apakah bisa dilakukan dengan baik dan efektif efisien jadi pembelajaran tidak terhambat nah Acer kami mempunyai satu solusi platform pendidikan termasuk perangkatnya yang bisa membantu sekolah untuk menjalankan faktor-faktor kunci keberhasilan ini dengan baik tentunya nah kenapa Acer kami mempunyai solusi yang lengkap jadi bukan hanya dari sisi hardware kalau Bapak Ibu mungkin saya rasa Acer ada Acer laptop ada desktop ada projector ada server tapi sekarang kami juga punya solusi pendidikan berbasis LMS ini termasuk dengan kontennya sehingga solusinya lengkap end-to-end baik dari hardware termasuk juga dengan platform pendidikan dan Acer dapat diandalkan produk-produk kami sudah memenangi beberapa award di Indonesia kemudian juga didukung dengan dukungan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga sudah memenangi penghargaan dan Acer adalah terdepan di Indonesia kami sudah teruji dengan melakukan pengalaman diperlukan ribuan perangkap ribuan sekolah dan kami juga membuka peluang kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan kolaborasi misalnya komarketing pelatihan sertifikasi guru juga kami mempunyai satu komunitas guru era baru yang kami juga mengundang Bapak Ibu sebagai guru bisa ikut bergabung Acer juga meluncurkan satu program yang kami namakan Acer Core Education ada tiga paket Edu paket Edu Plus dan Edu Ultimate ini kami bisa memberikan penawaran harga khusus untuk guru dan murid kita juga akan berikan gratis LMS selama satu tahun yang dibundling dengan hardware-nya kami juga bisa memberikan sponsorship event sekolah pengadaan laptop untuk guru pelatihan dan sertifikasi guru co-marketing dan juga smart classroom branding nanti untuk jelasnya bisa hubungi kami untuk lebih detailnya mengenai program ini nah mengenai dukungan perangkat keras sendiri kalau kita lihat tentu yang namanya Pak Indra juga sebutkan ada laptop kami punya laptop yang memang didesain khusus untuk dipakai oleh murid-murid yaitu laptop yang mempunyai military grade standar kita akan lihat sekilas mengenai videonya apa sih sebenarnya itu military grade standar itu kenapa perlu ya buat si murid panitia mohon diputarkan videonya but what really defines the ASUS BIMB3 is how tough and hard wearing it is first of all the ASUS BIMB3 has military standard certified impact resistance it takes a lot to earn military standard certification MIL standards MIL STD 810G are set of US military grade tests that determine whether a product measures up as truly durable and the ASUS BIMB3 earned its stripes with flying colors what were the key features that helped the ASUS BIMB3 achieve this beyond enhanced protection from daily wear and tail a moisture resistant touch pad and a spill resistant keyboard the ASUS BIMB3 has a shock absorbent bumper and an ability to handle up to 60 kg as well as strong as long as the ASUS BIMB3 okay so I can continue so that why it is why we need a laptop really digital that's used by Nah, dengan adanya sertifikasi military grade ini, laptop Acer cocok digunakan untuk para siswa. Kami juga punya desktop, punya server, dan kami juga punya yang namanya projector dan smart touch kit. Jadi lengkap secara perangkat hardware. Nah, apa itu smart touch kit? Ini adalah satu perangkat yang saya rasa sangat cocok sekali untuk dipakai oleh guru sekolah di saat pembelajaran hybrid learning ini. Oke, ini smart touch kit dengan konfigurasinya. Jadi ada projector, ada laptop, ada sensornya, ada softwarenya, tentu ada kameranya. Mari kita lihat videonya bagaimana smart touch kit ini bekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kita lihat tadi sekilas bagaimana smart touch kit ini bekerja. Jadi ada projector, ada kameranya, ada sensornya, disambungkan dengan laptop, bisa mengubah dinding sekolah itu menjadi touch screen. Jadi guru bisa mengajar dengan touch screen, menulis, membuat satu diagram, yang bisa dilihat oleh siswa yang saat itu hadir di kelas dan juga yang pembelajaran jarak jauh melalui komputer di rumah masing-masing. Jadi ini memudahkan si guru untuk bisa mengajar secara hybrid learning. Oke, itu dari saya, kami, Esther, terus berkomitmen mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Riko. Sebelum lanjut, saya mau tanya-tanya dulu nih sama Pak Riko, boleh ya Pak? Ya, silakan Pak. Nah, tadi kan menarik nih, kita selama ini banyaknya tahu kan Acer itu di komputernya saja kan gitu. Tapi ternyata ada produk-produk lain, ada proyektor, ada juga tadi smart touch, ya kan? Nah, ini nih Pak, yang kadang-kadang sekolah itu pola berpikirnya masih kayak zaman saya dulu nih. Kalau zaman saya sekolah dulu. Biasanya kalau zaman saya sekolah dulu, yang namanya peralatan sekolah, itu sekali dibeli, bisa dipakai selama-lamanya, Pak. Bayangannya begitu. Ya kan? Sedangkan kalau kita bicara elektronik nih, kan nggak bisa begitu. HP kita aja yang pakai aja satu orang, kita harus ganti setiap 4 tahun sekali. Sama juga kan? Ada umurnya kan gitu, Pak. Ada umurnya nih. Laptop begitu, komputer begitu, proyektor juga begitu. Ini kadang-kadang saya juga pengalaman suka lucu nih, Pak. Kalau ke sekolah, kemudian pakai proyektor sekolah, itu warnanya bisa muncul yang nggak ada di spektrum tuh, Pak. Kan begitu. Karena udah saking lamanya. Ini kalau dari Acer, bisa dikasih panduan nggak, Pak? Sebetulnya yang wajar, sekolah itu harus mengganti perangkat-perangkat ini tiap berapa tahun sekali, Pak. Supaya, ya pertama teknologinya juga ketinggalan, yang kedua juga memang sudah waktunya diganti. Bisa ada panduan nggak, Pak? Untuk kesana. Oke, terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Pak. Memang perangkat ini tentu pasti ada umurnya, Pak. Kita TV di rumah, aku kasi di rumah juga pasti ada umurnya. Dan berbeda-beda sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Misalnya kalau proyektor, biasanya ada lampunya itu, itu ada umurnya juga. Misalnya dipakai selama 5.000 jam. Dan itu kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat di dalam menu proyektornya itu kira-kira lampunya ini udah berjalan berapa banyak sih? Udah 3.000 jam, mungkin ya berarti tinggal 2.000 jam lagi. Itu ada secara spesifikasi. Nah, untuk komputer sendiri tentu berbeda-beda ya. Karena komputer itu sangat bervariasi sekali ya dari sisi konfigurasinya. Ya, kalau kita tahu kan sekarang ada mulai dari Celeron, ada Pentium, ada Core i3, Core i5, Core i7. Tentunya dengan bervariasinya ini, menurut saya juga pasti umurnya juga bervariasi ya. Semakin tinggi satu spesifikasi, pasti semakin lama kita bisa pakainya. Umumnya kalau saya lihat, 3 tahun sampai bisa bahkan 6-7 tahun lah satu perangkat komputer itu bisa dipakai ya. Mungkin kalau kita beli yang sangat affordable, misalnya yang Celeron, ya bisa pakai 3 tahun. Tapi kalau kita beli yang Core i5 mungkin bisa sampai 6 tahun, 7 tahun. Saya juga ada pengalaman pribadi sendiri kalau pakai laptop juga. Sampai 5-6-7 tahun pun masih bisa bertahan dan cukup baik lah. Gitu sih, Pak. Oke. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan industri yang lain, Pak. Misalnya perbankan atau itu. Biasanya kalau mereka yang korporasi itu kan mereka selalu ada pembelian komputer ya. Dan itu selalu ada peremajaan kan. Kalau rata-rata mereka, kayaknya nggak sampai 6 tahun ya, Pak. Iya, betul. Rata-rata 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Jadi korporasi. Jadi mungkin ini buat Bapak-Ibu sekalian, para pendidik bisa punya bayangan. Jadi dalam kita mengelola, ini kan bicara infrastruktur ya, perangkat di sekolah, jangan lagi kita berpikir perangkat ini bisa dipakai selama-lamanya, kan begitu. Sampai udah jebol nanti baru diganti. Kita harus berpikir juga kita bicara dalam rencana pengembangan sekolah itu, paling nggak tiap maksimal 4 tahun kali, Pak, ya harus sudah bicara permajaan perangkat komputer. Juga kalau kita bicara proyektor tadi, tiap 5.000 jam ya. 5.000 jam. 5.000 jam itu kira-kira berapa tahun ya, Pak? Sampai nggak 3 tahun, Pak? Kalau pemakaiannya ya tergantung perharinya ya. Jadi kalau agap 5.000 jam bagi sehari misalnya 5 jam, itu berarti 1.000 hari ya. Itu bisa 3 tahun. Jadi proyektor maksimal 3 tahun, komputer 4 tahun, kan begitu. Oke, terima kasih, Pak, infonya. Dan tadi bisa diperjelas lagi, Pak, support Acer dengan sekolah-sekolah ini apa aja, Pak. Tadi kan sudah ditunjukkan sedikit, mungkin bisa diperdalam lagi, Pak, yang dimaksud dengan tadi ada co-branding, ada itu apa. Jadi para pendidik ini bisa paham kolaborasi apa yang bisa dilakukan dengan Acer dan ke mana menghubunginya nih, Pak, kalau sekolah berminat. Oke. Ya, sebentar saya mungkin tunjukkan lagi aja ya, slide saya tadi. Nah, ini hubunginya ke sini aja. Bisa, maksudnya bisa ke website kami ini, Acer for Education. Di sana nanti ada, bisa hubungi Acer, contact Acer. Sebentar ya, saya balik ke sini. Oke, ini ada pilihan program Acer for Education. Jadi ada tiga paket, Edu, Edu Plus, dan Edu Ultimate. Ini terkait dengan pembelian hardware. Jadi kalau Edu itu pembelian hardware 100 sampai 300 unit. Edu Plus, 301 sampai 800. Edu Ultimate, 800 ke atas. Nah, jadi berdasarkan misalnya paket Edu, ada sekolah yang membeli perangkat 100 ke atas itu paket Edu, kita tentu akan berikan harga yang khusus ya, baik buat guru dan muridnya. Kemudian kita akan bundling juga dengan LMS selama satu tahun. Nah, sponsorship juga kita akan support. Jadi biasanya kan kalau sekolah, pasti ya dalam setahun itu ada melakukan event-event, event kesenian, event olahraga. Kami akan membantu dengan nilai tertentu tentunya. Kemudian untuk paket yang Edu Plus, juga kami berikan gratis, beberapa laptop nanti ada jumlahnya juga, gratis kepada gurunya atau kepada sekolah. Jadi bisa dipakai. Kemudian juga pelatihan dan sertifikasi guru. Ini kita bisa diskusi. Jadi ini terbuka ya pak ya tentunya. Kita bisa diskusi dengan pihak sekolah, kira-kira pelatihan atau sertifikasi guru apa sih yang dibutuhkan. Misalnya cara menggunakan Microsoft 365. Itu salah satu contoh ya. Nah, itu kita bisa diskusikan dan kita bisa berikan support, baik misalnya secara dana, ataupun kita bisa kerjasama dengan lembaga pendidikan atau trainingnya itu. Nah, dari sisi co-marketing kita bisa melakukan publikasi bersama. Misalnya sekolah ini sudah melakukan transformasi digital. Yuk kita publikasikan baik dari Excel sendiri, kami punya sosial media, kami punya platform-platform digital yang kami bisa pakai juga untuk mempublikasikan keberhasilan-keberhasilan sekolah tersebut melakukan transformasi digital. Dan kita juga bisa bantu lah. Kita punya tim marketing yang bisa membantu bagaimana sekolah itu juga bisa membuat satu artikel-artikel yang menarik, yang bisa mereka publik sendiri juga melalui sosial media ataupun website mereka. Dan yang terakhir ini smart classroom branding. Jadi kami bisa membantu juga sekolah melakukan dekorasi, memfasilitasi, misalnya ada satu dua kelas di sekolah mereka yang dibuat lebih menarik gitu ya, dengan perangkat teknologi, dengan desain dan interior yang lebih menarik untuk pembelajaran. Seperti itu sih Pak Indra. Wah, keren-keren-keren ini. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah. Ini banyak yang nggak tahu Pak, ternyata Acer punya program yang seperti ini, kan jadinya mereka kebanyakan langsung beli aja nih komputernya. Padahal kalau bisa diskusi dulu dengan Acer, banyak kepentingan yang bisa diambil, keunggulan, keuntungan yang bisa diambil bersama. Dan tadi itu juga penting Pak, ternyata Acer juga memberikan pelatihan. Berarti tadi I yang ketiga, jadi I yang pertama Acer menyiapkan, infrastruktur menyiapkan, perangkatnya Acer. I yang ketiga, infokultur, ternyata Acer juga menyiapkan juga, bagaimana guru-guru juga akan dilatih untuk bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Riko atas penjelasannya. Nah Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita mau melihat beberapa solusi, bagaimana kalau nanti pembelajaran tatap muka terbatas, kita bisa melaksanakan dengan bantuan yang I yang kedua, saya sebut dengan I yang kedua adalah infrastrukturnya. Tadi Pak Riko sudah di slide-nya sudah muncul, ada yang namanya LMS kan, Learning Management System. Learning Management System itu kayak apa sih? Nah hari ini yang akan sharing, siapa dulu nih Pak Tony dulu? Atau? Saya dulu Pak. Didit Pak. Oh didit dengan Pak. Didit dulu ya. Oke. Pak Didit, waktu dan tempat saya persilakan tolong diberikan penjelasan buat para pendidik ini yang dimaksud Learning Management System kayak apa sih dan manfaatnya seperti apa gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya dan kesempatan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu tetap sehat. Dan perkenalkan nama saya Didit Haryanto, saya di Acer sebagai tim produk untuk solusi. Dan hari ini saya ingin sedikit memperkenalkan ataupun menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Acer tidak hanya bermain dari sisi hardware, tetapi juga kami juga punya solusi-solusi yang lain dalam bentuk aplikasi dan yang lain. Seperti itu. Hari ini saya akan berbagi tentang sebuah LMS, sistem pembelajaran digital, untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya izinkan saya untuk share materi saya. Oke. Baik. Hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah platform pembelajaran yang bisa membantu sekolah ataupun kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. Bapak Ibu tadi di awal Pak Riko sudah menjelaskan betapa COVID merubah seluruh sendi-sendi usaha ataupun sendi-sendi industri yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali pendidikan. Dan ini adalah landscape pendidikan di tahun 2021. Betapa di sini kita bisa melihat bahwa hybrid learning ataupun sebagian bilang blended learning di mana pembelajaran jarak jauh akan menjadi kombinasi yang digunakan oleh sekolah dengan pembelajaran tatap buka. Karena adanya pembelajaran tatap buka dalam jumlah terbatas. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kegiatan belajar tatap buka terbatas tersebut, blended learning tersebut? Sekolah itu tidak akan pernah lagi sama ketika kondisi kita nanti setelah vaksin ini seluruhnya terdistribusi. Tentunya banyak hal yang perlu kita adaptasi, perlu kita siasati, baik itu secara individu maupun secara sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan tentunya banyak hal yang harus diadaptasi, memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan satu hal tentunya membutuhkan satu transformasi, satu perubahan. Hal ini mendorong sekolah untuk berpikir ataupun menciptakan ide-ide bagaimana menyiasati sekolah kegiatan belajar-mengajar yang lebih baik. LMS adalah sebuah platform pembelajaran. Dan LMS, kalau tadi Pak Indra sudah sampaikan di awal, LMS bukan hanya, sebetulnya LMS itu bukan hanya sebagai media ataupun portal alat bantu pembelajaran. Tetapi dari sebuah LMS, ada tiga kunci terkait dengan sebuah LMS. Kami menamakannya yang pertama itu konten. Jadi harus ada materinya, harus ada isinya, harus ada hal yang bisa dibagikan ataupun yang bisa berguna untuk sekolah. Dalam hal ini, buku digital seperti itu. Jadi ke depan, kami yakin, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, teknologi ini mau tidak mau diserap, mau tidak mau digunakan. Untuk itu, para pendidik tentunya dibutuhkan digital mindset ataupun pola pikir yang bisa bertransformasi secara digital. Nah, buku digital bisa menjadi salah satu alternatif ketika siswa tidak lagi menggunakan textbook ataupun printout book. Bisa jadi menggunakan buku digital. Materi konten yang kedua adalah video-video pembelajaran di mana sekarang kita bisa, apa namanya, bisa kita lihat di YouTube ataupun social media seluruh siswa ataupun guru saling berbagi informasi. Nah, tetapi guru sebetulnya juga bisa membuat materinya sendiri kemudian membagikan materi tersebut kepada siswa. Lalu ada tugas-tugas secara digital. Nah, tidak lagi menggunakan kertas, paper, base, tetapi menggunakan secara digital di mana kalau sudah secara digital, pengarsipan, filing, ini akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah jika diperlukan untuk mencarinya, arsipnya. Nah, yang kedua dari sebuah LMS itu adalah single platform. Artinya, single platform ini, satu platform bisa untuk berbagai macam aktivitas, multi-purpose, berbagai macam kegiatan, multitasking. Dari mulai pembuatan online class, kemudian pemberian tugas, penilaian tugas, sampai belajar, mengajar, sampai berkomunikasi. Nah, ini juga menjadi kunci penting dari sebuah LMS. Dan yang terakhir, sebuah LMS itu perlu ada non-generate, perlu ada distinguish, perlu ada perbedaan dari sekolah-sekolah yang lain, solusinya. Seperti itu. Acer bekerjasama dengan My Second Teacher yang sudah teruji dan terbukti rekam jejaknya sebagai penyedia layanan LMS internasional. Internasional dan baru-baru ini sudah mendapatkan pengakuan dari Asia Pasifik sebagai penyedia top e-learning nomor satu. Kemudian juga My Second Teacher sudah terbukti mendapatkan pengakuan dari Ad Tech Award sebagai finalis terkait dengan teknologi, perubahan-perubahan teknologi, dan juga inovasi. Nah, ini luar biasa. My Second Teacher sendiri, LMS-nya sudah digunakan di 12 negara di dunia ini. Jadi bukan satu, dua, tiga, tetapi 12 negara. Banyak sekali sekolah yang sudah menggunakannya. Rata-rata memang sekolah-sekolah top di negara-negara tersebut. Jadi secara rekam jejak, ini tidak perlu diragukan lagi. Kami, Acer Indonesia, membawa My Second Teacher. Kami bawa ke Indonesia, yang tadinya My Second Teacher ini adalah sebuah LMS yang berbahasa Inggris karena menggunakan kurikulum internasional. Kami bawa ke Indonesia, mengganti nama jelajah ilmu. Secara fitur, secara fungsi, 100% sama. Baik My Second Teacher maupun jelajah ilmu. Perbedaannya hanya di masalah bahasa, kemudian kurikulum yang digunakan. Kalau jelajah ilmu menggunakan kurikulum nasional berbasiskan kurikulum yang terbaru dan berbahasa Indonesia, seperti itu. Ada empat komponen yang dirangkul oleh jelajah ilmu dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, dan orang tua. Empat komponen inilah yang menjadi kunci sukses keberhasilan dari sebuah kegiatan belajar mengajar. Kita tahu saat ini anak siswa didik kita ataupun anak-anak kita setiap hari membuka fitur-fitur ini. Ada yang membuka Google Classroom dalam kegiatan sehari-hari. Lalu untuk aplikasi online-nya, video conference menggunakan Zoom, ataupun menggunakan Google Meet jika menggunakan layanan Google, seperti itu. Lalu bagaimana dengan penugasan secara digital? Penugasan secara digital, sebagian ada yang sudah mulai menerapkan, sebagian yang lain belum. Ini biasanya tugas-tugas dalam bentuk digital ini dibagikan, menggunakan link yang tersedia, kemudian dikopikan, menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Telegram. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali potensi kehilangan informasi, ketutup informasinya, karena di grup yang sama juga digunakan untuk berkomunikasi, bukan hanya berbagi materi. Lalu untuk bervideo interaktif, kemudian buku digital, ini juga saya yakin belum banyak sekolah yang menerapkan. Jadi, sekolah-sekolah masih menggunakan buku teks, ataupun print buku. Yang terakhir, dari sisi laporan keberhasilan, ataupun laporan kemajuan siswa, belajar, tugas, nah ini biasanya. Ini baru ada hasilnya, itu setelah masa waksa tertentu, kurun waktu tertentu. Setelah tiga bulan, setelah ujian tengah semester, ataupun setelah enam bulan. Jadi ini masa yang cukup lama untuk mendapatkan hasil. Menggunakan jelajah ilmu, kebutuhan-kebutuhan tadi, itu bisa di-cover hanya dalam satu aplikasi. Jadi tidak lagi perlu bergonta ganti aplikasi, tidak perlu lagi ganti-ganti tampilan, cukup menggunakan satu aplikasi, dan aplikasi ini bisa meng-cover seluruh kegiatan belajar, mengajar yang ada di sekolah kita. Seperti apa sih jelajah ilmu itu jika digunakan oleh seorang guru? Seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya, jadi seorang guru bisa melihat seluruh aktivitas belajar-mengajarnya menggunakan yang ada di sini. Ini hanya sedikit sekali, dan tetapi kelihatannya sedikit, tetapi ini fungsinya sudah cukup dan mencapuk dari seluruh aspek kegiatan belajar-mengajar. Satu platform ini, untuk seorang guru, ini adalah fitur-fitur yang bisa dihadirkan oleh jelajah ilmu. Guru bisa membuat sesi live video. Jadi bisa menggunakan internal link yang ada di sini, ataupun menggunakan eksternal. Eksternal bisa menggunakan zoom ataupun mid. Tetapi kami juga memfasilitasi menggunakan internal, jadi nggak perlu lagi menggunakan mid ataupun zoom. Kemudian guru bisa membuat, menerima tugas, menandai sampai menilai tugas. Jadi seluruh aktivitas dilakukan di sini, tanpa harus ganti-ganti tampilan. Guru juga bisa mengakses sumber pembelajaran, ada buku digital yang ada di sini, kemudian video, sampai dengan komunikasi chat. Chatting antara guru dengan murid. Murid dengan murid, nggak perlu lagi menggunakan sosial media seperti WhatsApp. Jadi fokus murid itu bisa hanya satu aplikasi, ini saja. Lalu apalagi yang bisa dilakukan menggunakan jelajah ilmu. Guru bisa mengunggah materinya sendiri, ini juga yang penting. Kemudian membagikan materi tersebut ke siswa, ataupun ke siapapun, untuk sebagai sumber pembelajaran. Nah, ini juga menjadi nilai tambah. Seorang siswa itu bisa menggunakan jelajah ilmu untuk seluruh aktivitasnya, dari mulai belajar, membaca, mengetes, menguji kemampuan dari hal yang sudah kita baca, berkomunikasi dengan guru, melihat jadwal, mengerjakan tugas, mengirimkan tugas, melihat hasil yang dikerjakan dari tugasnya, itu bisa semua di sini. Jadi, dengan menggunakan jelajah ilmu, kami berharap ada peningkatan hasil belajar dari seorang siswa. Dari seorang siswa. Nah, ini yang menjadi kunci dari seorang murid menggunakan jelajah ilmu. Lalu bagaimana dengan kepala sekolah, stakeholder yang ketiga, seorang kepala sekolah, ketua yayasan, ataupun owner dari sekolah, itu bisa melihat seluruh aktivitas, saya garis bawahi, seluruh aktivitas yang ada di sekolah. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolahnya, baik itu kelas per kelas secara kolektif, maupun secara individu. Jadi, seorang kepala sekolah bisa melihat tingkat kegiatan aktif, aktivitas guru, aktivitas siswa, per individu, maupun kelas secara kolektif. Nah, ini penting sekali. Jadi, guru, kepala sekolah tidak perlu lagi menunggu lama, melihat apa, menunggu hasil laporan dari guru, ingin bertanya, nggak perlu, karena dia bisa melihat langsung. Seperti itu. Jadi, seluruh kegiatan akademis, kepala sekolah bisa melihat tanpa harus terlewat. Nah, yang terakhir, orang tua, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua menggunakan platform ini? Menggunakan pembelajaran jarak jauh yang terjadi saat ini, banyak kekhawatiran orang tua, orang tua tidak tahu apa yang dikerjakan anaknya. Jadi, bukan cuma guru yang tidak tahu apa yang dikerjakan muridnya, tetapi orang tua kadang juga tidak tahu apa yang dikerjakan anaknya. Di kelas anak saya juga kejadiannya seperti itu. Orang tua nggak tahu, tahunya anaknya masuk, tetapi ternyata nggak pernah ngerjain tugas, dikasih tugas, nggak pernah dikirim, atau dikirim tapi salah, asal-asalan seperti itu. Nah, menggunakan jelajah ilmu, orang tua nggak perlu khawatir terkait dengan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena orang tua bisa lihat seluruh kegiatan, aktivitas anaknya selama satu hari. Dan tanpa harus menunggu hari itu selesai, dia bisa langsung melihat hari ini juga, jadwal menit ini juga, jam ini juga, dia bisa melihat tanpa harus kelewat. Jadwal pelajaran, tugas, nilai anaknya, itu dia bisa lihat semua. Seluruh kegiatan belajar mengajar anaknya, dia bisa tahu. Jadi, orang tua, kita sebagai orang tua, bapak ibu guru, tidak perlu lagi khawatir jika anak jauh dari rumah, apa itu orang tua sedang bekerja ke luar kota, sedang bekerja di kantor, itu semua bisa kelihatan dengan menggunakan jelajah ilmu ini. Aksesnya sangat mudah. Dan betapa fitur-fitur tadi, baik itu dari sisi guru, murid, kepala sekolah, dan juga orang tua. Ini bisa kita rasakan manfaatnya, bisa kita tes, bisa kita tes, bisa kita uji coba dalam demo yang nanti mungkin disampaikan setelah sesi saya. Tetapi, yang perlu saya garis bawahi, jelajah ilmu ini memang dibuat untuk membantu sekolah membisa mendeliver ataupun mengadakan kegiatan belajar-mengajar menjadi lebih baik. Dan kami sangat terbuka kepada bapak dan ibu guru yang ingin mencoba, baik itu kepala sekolah, jadi ingin mencoba akun trial jelajah ilmu gratis, silakan hubungi ke nomor di layar, ataupun sampaikan ke email jenny.sarwosi at acer.com ke nomor telepon tersebut, silakan sampaikan keinginannya atau disampaikan di chat selama masa sesi webinar ini. Silakan, terima kasih kami kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Dini penjelasannya luar biasa sekali. Tapi kayaknya nih para peserta pengen lihat yang diomongin Pak Didi itu kayak apa sih. Jadi sebelum kita diskusi biar langsung lihat ya yang jelajah ilmu itu kayak apa. Jadi saya persilahkan Pak Tony untuk mendemokan jelajah ilmu. Waktu ada tempat saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, kita semua sekalian selalu berada dalam kondisi yang sehat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tony Priwono. Saya sebagai Presence Manager di ASR Indonesia. Seperti tadi Pak Indra, Pak Didi, dan Pak Riko sampaikan, kami di ASR memiliki sebuah learning management system yang berada dalam satu platform pendidikan di ASR for Education di bawah nama jelajah ilmu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah mencoba, sudah pernah mendapatkan informasi mengenai learning management sistem yang akan digunakan di sekolah. Apa perbedaan antara LMS-LMS tadi dengan jelajah ilmu yang kita bawakan kali ini? Ijinkan saya untuk mendemonstratikan beberapa fitur-fitur yang sangat luar biasa yang ada di jelajah ilmu kepada Bapak-Ibu sekalian. Oke, inginkan saya untuk men-share screen. dan saya mohon ingin juga untuk memperlancar proses demonstrasi selama saya mendemokan LMS saya akan mematikan webcam saya, video saya untuk menambah kelancaran pada saat saya menjalankan sistem. Tadi Pak Didit sudah menyampaikan salah satu kunci dari sebuah learning management sistem adalah bagaimana LMS ini membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lain. sebagai contoh di sini saya sudah login saya login sebagai kepala sekolah atau kepala yayasan dimana salah satu fungsi dari kepala sekolah kepala yayasan ini adalah untuk memantau aktivitas dari seluruh kegiatan yang berlangsung di sekolahnya. Di sini saya bisa melihat kelas-kelas apa yang ada di sekolah saya saya bisa melihat berbagai macam data yang bisa ditampilkan sebagai contoh ada berapa banyak siswa berapa banyak guru lalu dari kelas-kelas yang mengikuti masing-masing kelas ini ada berapa orang saya bisa masuk ke masing-masing detail dari kelas-kelas ini. Selain daripada itu yang membedakan LMS dengan digital learning atau digital platform lain adalah di LMS kita bisa dengan mudah mengkonfigurasi atau mengkustomisasi sehingga sekolah kita bisa berbeda dengan sekolah yang lain. Ini dilakukan dengan mengedit profil sekolah. Sebagai contoh ini adalah profil sekolah jelajah ilmu tapi seorang kepala sekolah seorang kepala yayasan juga bisa mengganti sebagai contoh saya sudah menyiapkan beberapa tanggilan disini contohnya sebentar maaf saya tidak terlihat sebagai contoh di sekolah yang lain ada sekolah cerdas disini saya bisa mengganti logo sekolah saya juga bisa mengganti nama dan moto sesuai dengan moto sekolah atau saya bisa mengkustomisasi dengan misi yang ada di sekolah sebagai contoh asf education disini misi kami adalah menghilangkan batasan antara manusia dan teknologi. Nah ini adalah hal-hal yang membedakan sebuah learning management system dengan sebuah digital learning tools jadi memang fungsinya secara integrasi itu sudah berbeda lumayan jauh. Oke saya kembali ke branda atau dashboard pemilik kepala sekolah selain dari mengkustomisasi tentunya seorang kepala sekolah juga diharapkan mampu melihat mengenai apa yang terjadi di sekolah saya bisa melihat di satu mata pelajaran tertentu sebagai contoh di bahasa Inggris saya bisa melihat dari 82 orang siswa yang ada berapa banyak buku yang digunakan berapa banyak guru yang mengajar berapa kali saya silah video yang sudah dilangsungkan ini adalah dalam kurun waktu tertentu ya Bapak Ibu sekalian jadi bisa di set satu minggu satu bulan atau selama satu tahun dari sekian data yang sudah digantungkan berapa banyak halaman yang dibaca itu juga kita bisa langsung tahu rata-rata siswa membaca buku berapa banyak itu juga sekolah bisa tahu lalu di bagian bawah disini bisa kelihatan dari masing-masing siswa waktu yang dihabiskan itu berapa banyak siapa saja siswa yang mengikuti mata pelajaran ini halaman yang diakses oleh masing-masing siswa jadi sebagai kepala sekolah bisa mendapatkan wawasan apabila ada siswa yang tertinggal bisa berkomunikasi dengan guru atau juga dengan orang tua selain itu apabila ada tadi kita akan masuk ke dalam apa namanya sesi pembelajaran jarak jauh dan juga akan dilakukan sebagian besar di sekolah disini bisa terlihat pada saat sesi ini dilangsungkan berapa banyak siswa yang bergabung ini juga bisa terlihat Bapak Ibu kalau pada saat langsungan sesi video ini direkam rekamannya juga akan tersedia kepada kepala sekolah dan juga kepada orang tua jadi orang tua yang tidak berada di kelas orang tua yang pada saat anaknya belajar sedang berada di kantor sedang bekerja tetap bisa melihat aktivitas anaknya di sekolah itu seperti apa ini dengan melihat rekaman dari saat sesi video ini berlangsung kepala sekolah juga bisa melihat dari sisi tugas bagaimana tugas ini dikumpulkan kuasa ini diberikan seberapa banyak aktivitas murid-murid dalam mengerjakan tugas dan rata-rata nilai dari murid-murid yang mengumpulkan tugas ini dari sisi kelas lebih jauh lagi kepala sekolah bisa melihat ke masing-masing siswa jadi memang insight atau wawasan yang diberikan ini sangat detail sekali contohnya saya melihat salah satu siswa saya saya bisa melihat ke mata pelajaran tertentu contohnya bahasa Inggris saya bisa melihat berapa banyak waktu yang dilangsungkan di dalam platform berapa banyak waktu yang dihabiskan setiap kali satu sesi pelajaran berapa lama berapa kali ujian yang sudah diikuti dan dalam satu hari berapa kali login saya bahkan bisa melihat sebagai kepala sekolah buku yang dibakai berapa banyak anak siswa ini membaca buku tersebut dalam satu hari sama seperti tadi saya juga bisa melihat sesi lah video dan diikuti dan tugas-tugas untuk mata pelajaran tertentu selain itu apabila dibutuhkan gambaran secara rinci terhadap aktivitas siswa dalam satu hari kepala sekolah juga memiliki tools atau memiliki perangkat memiliki alat untuk melakukan hal tadi dimana seorang kepala sekolah bisa melihat tampilan dari aktivitas sehari-hari murid di sekolah ini bisa dilihat timelinenya dalam satu hari ada siswa yang sudah mengakses satu ibu dalam satu hari Tony mengakses dua tugas mengikuti satu sesi dan bergabung di satu sesi ada satu sesi yang terlewat bila dibutuhkan lebih detail kepala sekolah bisa melakukan hal di sini bisa dilihat dari ibu yang diakses dua halaman ada tugas yang belum dikirim ada satu sesi yang terlewat nah dari sini juga bisa melakukan lewasan tentang bagaimana supaya siswa ini bisa lebih aktif supaya siswa ini bisa mengikuti pelajaran yang lebih baik ini dari sisi siswa lalu bagaimana dengan guru hal yang sama juga bisa dilakukan kepada bapak ibu guru jadi seperti murid bisa dipilih mata pelajaran tertentu atau ingin dilihat secara keseluruhan lalu mengakses ke masing-masing guru nah ini bisa dilihat bahwa wawasan atau apa namanya insight yang bisa didapatkan dengan menggunakan LMS ini sangat banyak dari sisi seorang kepala sekolah oke nah ini adalah dari sisi apa namanya dashboard atau berada kepala sekolah saya ingin mendemonstrasikan bagaimana platform ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari tentu saja dua pihak yang paling banyak menggunakan platform belajar ilmu adalah guru dan murid inginkan saya untuk keluar dari akun saya sebagai seorang kepala sekolah dan saya akan login kembali sebagai seorang guru oke nah dari beberapa hal yang diberikan belajar ilmu sebagai platform edukasi adalah kemudahan dimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat tampilan atau interface-nya itu sangat mudah semua menu-nya semua tools yang harus digunakan ini sudah langsung tertampang di bagian depan di bagian beranda tidak perlu lagi membuka sub-menu sub-menu untuk bagian untuk bisa mengakses bagian-bagian pengajaran sehari-hari untuk mengajar ini ada empat bagian utama guru bisa memberikan mata pelajaran live education bisa mengakses performa siswa memberikan tugas langsung dari dashboard mengulas dari konten yang sudah disediakan membuat lembar ujian atau juga bersosialisasi dan berkomunikasi baik dengan siswa dengan guru maupun dengan orang tua dan langsung dari beranda guru bisa langsung melihat aktivitas sehari-hari yang akan dikerjakan itu apa saja sebagai contoh disini sebagai guru saya punya tiga pengajaran di hari ini di sesi kedua lalu untuk besok saya tidak ada jadwal pengajaran disini juga saya lihat ada satu tugas yang harus dikumpulkan oleh murid-murid saya yang detailnya adalah untuk hari ini ini dari sisi seorang guru lalu bagaimana dari sisi siswa saya akan penjelitakan layar dari siswa disini sama dari sisi siswa juga memiliki interface yang kurang lebih sama yang mudah digunakan semuanya langsung terpampang di bagian depan lalu di bagian bawah siswa bisa langsung mengakses mata pelajaran pelajaran yang sudah dilewati hari ini yang mungkin sudah terlewat yang sudah diakses lalu pelajaran berikutnya yang harus diikuti dan tugas-tugas yang harus dikumpulkan dari guru-guru yang mereka ikuti dari pelajaran yang mereka ikuti lalu bagaimana kalau sebagai siswa saya ingin mengikuti ke satu video session berikutnya untuk siswa bisa langsung melihat jadwal pelajaran dan bergabung ke sesi tadi Pak Didit sudah menyampaikan bahwa belajar ilmu ini bisa menggunakan berbagai macam platform yang tersedia untuk online meeting antara lain bisa kami memiliki tools video terintegrasi tapi bila sekolah juga sudah menggunakan tools-tools yang sudah familiar contohnya menggunakan Microsoft Teams menggunakan Google Meets menggunakan Zoom sekolah tetap bisa menggunakan tools-tools tadi sebagai contoh saat ini saya sedang menggunakan video conference dari jelajah ilmu menggunakan My Second Teacher's Classroom sebagai murid dan sebagai guru saya juga hanya cukup melakukan hal yang sama untuk bisa bergabung ke dalam sesi live video saya cukup mengklik link yang ada di bagian bawah dan saya dan murid sudah bisa langsung bergabung ke dalam satu kelas virtual di sini ada banyak tools-tools yang biasa kita gunakan sehari-hari mulai dari text message untuk bercakap dengan murid saya bisa berbagi aplikasi berbagi layar saya memiliki raise hand untuk menunjukkan akan ada yang butuh perhatian saya bisa menghidupkan webcam atau mematikan webcam untuk bisa melihat apabila salah satu sesi video saya mengharuskan bertatap muka walaupun dari jarak jauh jadi ini sangat berguna untuk mixed learning yang akan kita lakukan ke depan nanti apabila memang jadi diberlakukan ini apabila sekolah menggunakan tools bila menggunakan tools online yang terintegrasi dengan platform lalu bagaimana bila sekolah menggunakan salah satu tools yang tadi saya sudah sampaikan mungkin bisa jadi sekolah menggunakan Microsoft Teams ini tetap bisa dilakukan karena integrasi dari jelajah ilmu yang amat sangat baik sebagai contoh karena saya menggunakan versi dari yang free yang tidak berbayar maka saya akan diarahkan untuk menggunakan Skype dari Microsoft di sini saya bisa langsung join saya bisa meng-create account atau sekolah bisa membuat akun untuk siswa-siswanya jadi siswa bisa langsung bergabung tanpa harus join terlebih dahulu di sini juga sudah bisa langsung dilakukan baik sebagai murid maupun sebagai guru dan dengan semua tools dan fitur-fitur yang kita sudah familiar kita sudah terbiasa di sini bisa terlihat bahwa tools ini terintegrasi artinya apa pada saat saya memulai pembelajaran walaupun dengan tools yang berbeda aplikasi atau platform jelajah ilmu tidak meminta saya untuk membuka aplikasi lain tidak meminta saya untuk menginsal aplikasi lain semuanya berlangsung dengan sangat mudah dengan sangat simpel aplikasi langsung dijalankan di browser tanpa harus di-reportkan dengan menginsal aplikasi-aplikasi tambahan lainnya oke nah seperti ini saya sudah bisa bergabung ke dalam kelas menggunakan platform yang berbeda saya dengan cara yang berbeda dengan tools yang berbeda bisa menggunakan jelajah ilmu dengan berbagai macam tools yang tersedia yang bisa saya dapatkan yang bisa saya gunakan saat ini oke saya sudah coba menggunakan video conference integrasi saya juga sudah menggunakan google meet sorry maaf microsoft teams lalu salah satu tools yang juga bisa digunakan adalah menggunakan google meet ini juga pastinya juga bisa digunakan seperti ini juga sudah waktunya maka saya bisa langsung bergabung ke dalam kelas saya ini juga hasilnya juga itu tadi adalah bagaimana bila kelas ini akan dilangsungkan lalu setelah membuat sesi like video biasanya kita akan berbagi tugas guru akan memberikan tugas bisa jadi sesuai dengan pelajaran yang diikuti bisa juga jadi dengan materi yang akan diajarkan di minggu berikutnya atau hari berikutnya di sini untuk memberikan tugas itu akan sangat mudah bagi guru dan bagi murid sebagai contoh sebagai guru saya mengklik di branda saya untuk memberikan tugas dan di sini sudah terpampang bagaimana mudahnya untuk memberikan tugas hanya dengan 5 langkah mudah setelah tugas ini dikirim murid akan langsung mendapatkan update-nya sebagai contoh di sini saya sudah ada satu tugas dan tugas ini bisa didistribusikan dengan berbagai macam metode sebagai contoh ini adalah saya menggunakan tugas yang didistribusikan dengan menggunakan attachment attachment ini bisa berupa file yang dikirimkan ke dalam tugas saya bisa berbagai macam apa namanya format bisa menggunakan PDF bisa menggunakan text bisa menggunakan Microsoft Word atau bila sekolah sudah menggunakan Microsoft 365 juga bisa dengan memberikan link untuk file yang sudah di-upload ke dalam Microsoft OneDrive siswa bisa langsung mengerjakan apabila mereka memiliki akun apabila belum mereka bisa mendownload untuk tugas ini untuk dikerjakan dan dikembalikan kepada guru sebagai contoh saya download saya kerjakan semudah ini mengerjakan menerima dan mengumpulkan tugas jadi tidak lagi dibatasi oleh harus menggunakan sosial media terkentu harus menunut dari tempat tertentu harus menginstall aplikasi tambahan lainnya cukup dengan mengklik langsung terbuka di browser yang sama apabila sudah mengirimkan tadi saya sudah kerjakan contohnya saya tinggal attach seperti kalau saya ingin mengirim email saya bisa tambahkan dari folder yang tadi saya sudah simpan dari file yang tadi saya sudah simpan dan saya serahkan sangat mudah tidak perlu menggunakan berbagai macam aplikasi tidak perlu menggunakan berbagai macam software yang harus diinstall baik oleh orang tua oleh murid maupun oleh guru kalau murid sudah mengirimkan tugas lalu bagaimana guru bisa melihat tugas yang dikirim guru bisa langsung mengakses di beranda sekali lagi tidak perlu membuka sub-bunuh lagi jadi tidak perlu repot-repot lagi menghafal oh ini tugasnya sudah dikirim saya harus buka email dulu diklik email tertentu dicari nama filenya dicari nama title-nya dicari nama muridnya tidak perlu cukup masuk ke jelajah ilmu lalu masuk ke panel disini sudah langsung diupdate ada satu tugas baru yang dikumpulkan oleh murid saya saya bisa langsung melihat tentunya setelah murid mempunyai tugas saya juga bisa melihat tugas tersebut oke saya sudah melihat jawaban dari murid saya atau saya sudah bisa memeriksa tugas yang dikumpulkan saya tinggal memberikan scoring ini adalah contoh pada saat saya mengirimkan tugas dan menerima tugas baik dari sisi murid maupun dari sisi guru perbedaan lainnya adalah yang membedakan antara sebuah learning management system dengan sebuah platform didikan di platform didikan itu kita sudah terintegrasikan dengan konten-konten yang disediakan yang apa namanya berhubungan dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah dan juga berhubung dengan apa namanya mata pelajaran dan juga dengan materi yang sudah sesuai dengan akan digunakan di sekolah sebagai contoh disini saya sudah memiliki berbagai macam buku buku demonstrasi yang bisa saya gunakan mungkin kalau dilihat dari sini terakhir sama aja wah ini sih seperti e-book ya bapak ibu ya e-book yang bisa saya dapat dari manapun rumah belajar juga punya buku yang sama lalu bedanya apa kenapa harus menggunakan konten yang tersedia di jelajah ilmu jawabannya adalah karena konten di jelajah ilmu ini memiliki banyak fitur yang tidak tersedia di luar sana sebagai contoh sebagai murid pada saat saya buku e-book saya langsung mendapatkan ringkasan progres saya saat membaca e-book ini saya sudah menyelesaikan 2 bab dari 16 bab yang tersedia pada saat saya membaca sebagai murid saya juga bisa langsung membuka ke halaman yang terakhir kali saya akses jadi saya tidak perlu mengingatkan lagi saya sudah baca sampai halaman berapa saya langsung sampai ke halaman terakhir yang saya gunakan disini saya juga memiliki banyak fitur lain sebagai contoh ini adalah salah satu fitur yang bisa dibilang kami banggakan karena ini yang membedakan fitur konten kami e-book kami dengan konten dan e-book yang ada di luar sana dimana dengan fitur ini sebagai murid saya bisa merubah e-book yang saya gunakan menjadi audio book artinya apa saya bisa mendengarkan teks apa yang tercantum di dalam e-book saya ini bisa berguna sebagai contoh saya sedang membuka e-book bahasa inggris saya bisa belajar pengucapan atau pronunciation yang tepat terhadap kalimat yang ada di e-book dengan izin saya untuk men-share suaranya semoga bapak Anda akan mendengarkan Yudin, Tayyuh, Lina, Benny, Edo dan Siti talking mereka berpikir untuk men-share suaranya wall magazine dengar apa yang mereka katakan nah itu tadi adalah salah satu fitur dari konten yang tersedia di jelajah ilmu dimana ini bukanlah sebuah fitur yang mudah untuk dibuat karena apa e-book ini adalah e-book biasa yang memberikan capability atau kemampuan merubah e-book ini menjadi sebuah audio book adalah jelajah ilmu yang saat ini sedang saya gunakan seperti itu lalu saya juga memiliki fitur untuk bisa memberikan highlight atau catatan terhadap e-book yang saya baca sebagai contoh saya sudah memberikan highlight kalau dulu pada saat saya masih sekolah saya bisa pakai stabilo cara-cara di kertas sekarang saya cukup menambahkan catatan langsung di e-book saya dan ini saya bisa lakukan dengan berbagai macam tools dan setting yang tersedia saya bisa menambahkan text contohnya sehingga saya bisa mendapatkan catatan pribadi yang menurut saya penting untuk dipelajari dari e-book ini ini adalah e-book yang saya dapatkan aksesnya sebagai seorang murid guru memiliki akses yang jauh lebih banyak terhadap konten atau e-book dimana sebagai guru di e-book yang sama saya memiliki dua tools tambahan pertama saya bisa memberikan tugas kepada murid-murid saya langsung dari e-book jadi bang soalnya langsung diambil dari e-book tidak perlu menyiapkan bang soal secara manual nanti saya tinggal minta murid saya silahkan baca saya bisa langsung membuat tugas dalam waktu kurang dari 1 menit terus berikutnya yang sangat berguna dari ibu adalah sebagai guru saya bisa memiliki wawasan terhadap bagaimana performa atau bagaimana aktivitas murid saya di pelajaran tertentu ini dengan mengakses laporan laporan ini langsung didapatkan dari e-book yang diakses murid-murid saya dimana disini saya bisa melihat bahwa Tony Priono mengakses halaman ini baru hari ini sementara ada satu murid saya yang lain yang sudah mengakses dari kemarin dan disini saya bisa melihat murid-murid lainnya yang belum pernah mengakses sampai sejauh ini ini adalah laporan-laporan yang bisa didapatkan oleh guru tentang bagaimana menggunakan konten selain dari menggunakan konten guru dan murid juga bisa membuat lembar ujian jadi apabila mereka ingin membuat lembar ujian untuk belajar secara mandiri mereka bisa lakukan sebagai contoh sebagai murid saya ingin membuat lembar ujian untuk latihan saya sehari-hari saya kukup klik saya bisa kasih judulnya dan lembar ujian sudah bisa langsung di-create atau di-generate sangat mudah tidak perlu menyiapkan atau mencetak atau tidak perlu dikirim dari sekolah murid bisa langsung belajar sendiri tadi itu mengenai lembar ujian ini adalah beberapa tugas atau beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh guru dan murid lalu dari guru juga bisa bersosialisasi jadi selain melihat tugas dari guru melalui panel yang ada guru juga bisa mengirimkan tugas dalam bentuk cat sebagai contoh disini ada tugas-tugas yang dikirimkan ke kelas-kelas yang sudah diikuti yang saya ikuti sebagai murid saya bisa melihat ada tugas apa saja yang perlu saya selesaikan atau saya lihat apakah saya ada apa namanya catatan tertentu yang perlu saya perhatikan jadi guru saya bagi contoh siang ini guru saya mengingatkan bahwa ada satu tugas yang harus dikumpulkan yang batas wakunya adalah akhir minggu ini menjadi sebuah tambahan yang sangat berguna dimana sekali lagi bisa mengurangi tools atau mengurangi aplikasi yang harus digunakan oleh murid pada saat mereka belajar baik itu belajar di kelas maupun belajar di rumah secara PGG atau secara jarak jauh oke saya sudah memperlihatkan fitur-fitur untuk kepala sekolah juga fitur-fitur untuk murid dan guru satu hal yang seringkali terlewat dari sebuah pembelajaran digital adalah bagaimana orang tua bisa berinteraksi bisa melihat perkembangan dan aktivitas sehari-hari muridnya pada saat murid tadi sedang belajar pada saat anaknya sedang belajar saya akan menunjukkan sekilas karena fitur orang tua ini kurang lebih hampir sama Bapak Ibu dengan apa yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah jadi orang tua itu bisa melihat secara detail semua aktivitas anaknya sehari-hari jadi mereka tidak perlu khawatir lagi apabila anak kita diberikan perangkat digital oh saya kasih anak saya perangkat digital dipakai untuk belajar tidak ya jangan-jangan begitu saya pakai begitu memiliki perangkat digital justru digunakan untuk kegiatan yang lain yang tidak berhubungan dengan sekolah orang tua bisa memonitor aktifitas anaknya sehari-hari langsung dari jelajah ilmu sebagai contoh sebagai orang tua saya bisa memilih umpamanya saya memiliki lebih dari satu anak di sekolah yang sama saya bisa memilih anak mana yang ingin silat aktivitasnya dari sini saya bisa melihat kegiatannya sehari-hari jadwal pelajarannya saya bisa ganti saya bisa ganti untuk satu minggu satu bulan saya bisa lihat untuk mata pelajaran tertentu saya bisa lihat progresnya seperti apa aktivitas sehari-hari yang sudah diikuti terhadap mata pelajaran tertentu juga saya bisa lihat sebagai orang tua apabila ada pelajaran yang banyak terlewat mungkin saya bisa melihat anak saya kenapa terlewat tugas yang dikumpulkan pun saya bisa langsung melihat tugasnya itu apa saya bisa melihat nilainya ini bisa langsung kelihatan jawaban dari anak saya pada saat mengerjakan tugas ini semua bisa langsung dimonitor atau bisa langsung dilakukan oleh orang tua tanpa harus bertanya ke anaknya tanpa harus bertanya ke guru tanpa harus bertanya ke sekolah orang tua sudah langsung memiliki akses ke aktivitas sehari-hari sama seperti kepala sekolah orang tua juga bisa melihat bagaimana aktivitas harian mereka secara lebih detail apa saja yang sudah mereka lakukan sehari-hari sebagai contoh disini saya bisa melihat aktivitas anak saya mulai dari bergabung ke sesi live video mengirimkan tugas mengakses ibu melatih menggunakan ujian suanilai bergabung dengan chat bila dibutuhkan saya bisa melihat secara lebih detail bagian-bagian dari aktivitas mereka sehari-hari ada banyak fitur-fitur lain yang sayangnya berhubung dengan waktu yang terbatas belum bisa saya tampilkan apabila bapak ibu berkenan untuk mencoba silahkan bisa menghubungi kontak yang juga tadi sudah di-share oleh Pak Dedit bisa menghubungi jelajahilmu.com atau bisa menghubungi email kami untuk bisa mengetahui lebih detail bagaimana jelajahilmu ini bisa digunakan di sekolah demikian demo dari saya Pak Indra saya kembalikan ke bapak terima kasih Pak Tony luar biasa ini banyak hal-hal menarik yang kita bisa lihat dari jelajahilmu yang pertama yang paling saya suka adalah jelajahilmu ini bisa mendeteksi apa yang dilakukan oleh siswa jadi gak bisa lagi istilahnya posisi menentukan prestasi itu gak bisa lagi dengan model seperti ini karena kita akan tahu siapa yang belajar siapa yang enggak berapa jauh dia membaca kan begitu jadi gak bisa lagi cuman hanya menunggu saat ujian saja tiba-tiba nilainya bagus semua dari awal mereka belajar kapan belajarnya berapa lama apa yang dipelajari ada semua dan bahkan laporan itu bisa diakses oleh orang tua jadi orang tua gak bisa lagi komplain ke sekolah misalnya kalau anaknya dapat tugas banyak banget PR-nya banyak banget ternyata begitu dilihat datanya anaknya sebenarnya main cuman bilangnya lagi ngerjain tugas ini kan sering sekarang seperti itu jadi dengan teknologi digital ini justru semua terekam ini satu hal yang sangat baik itu pelaksanaannya nanti tetap muka atau yang berada di rumah dengan daring jadi semuanya sudah terkoneksi di sini kemudian yang kedua tadi saya juga menarik melihat konten-kontennya e-booknya juga sangat modern jadi bukan statis saja tapi sangat dinamis bahkan sudah mengakomodir mereka-mereka yang cara belajarnya lebih suka dengan audio jadi yang visual dapat yang audionya dapat kalau yang kinestetik memang harus gurunya bikin bagaimana mereka tetap bisa belajar karena mereka cara belajarnya kinestetik tapi paling enggak dengan jelajah ilmu ini audio dan visualnya kalau anak-anak cara belajarnya begitu dapat ini sangat menarik dan yang ketiga tadi saya juga melihat kalau sekolah sudah menggunakan aplikasi video call yang kadang-kadang juga macam-macam satu sekolah ada yang gurunya pakai Google Meet ada sebagian pakai Zoom karena kenyamanan ya kan begitu ada yang pakai Teams ada yang pakai Skype dengan dengan jelajah ilmu ini semua bisa dikontrol oleh pimpinan sekolah kan gitu betul sekali jadi mau dia pakai aplikasi apapun akan kelihatan siapa yang masuk kelas ikut sesi itu enggak kan begitu jadi ini bagus sekali dan semuanya itu buat pimpinan sekolah manajemen sekolah itu pengambilan keputusan itu berbasis data dan juga laporan ke pihak orang tua juga berbasis data akuntabilitasnya lebih terjaga betul akuntabilitasnya sangat-sangat terjaga dan memang inilah pola belajar modern memang harus menggunakan pola yang seperti ini enggak lagi model-model hanya guru ceramah kemudian ngasih tugas ngasih soal itu udah itu udah zaman saya dulu tahun yang lalu anak-anak kita ini punya tantangan yang berbeda dan saya ngeliat ada beberapa pertanyaan bertanya mengenai jaringan bertanya bisa enggak ini offline kan gitu terlepas dari itu kalau pandangan saya nih tahun 2021 ini para pendidik yang sekarang ikut dalam kegiatan ini ada enggak yang punya cita-cita bayangan anak didiknya itu nanti bekerjanya sebagai tukang ojek atau sebagai tukang pijet atau sebagai cleaning service tukang bersih-bersih saya yakin rata-rata bayangannya tidak akan pekerjaan bukan mendiskreditkan pekerjaan tersebut ya tetapi itu kan pekerjaan yang dianggap tidak membutuhkan pendidikan tinggi tidak membutuhkan gelar kesejarinaan tapi pekerjaan jadi tukang ojek jadi tukang pijet jadi cleaning service tahun 2021 butuh gadget butuh online dia kalau enggak enggak dapat order dia kan begitu nah jadi kalau masih ada sekolah yang berpikir untuk tidak mau online berarti mereka sedang menyiapkan anak menghadapi tantangan masa lampau bukan tantangan masa depan nah ini beberapa pandangan dari saya nah oke kita sudah sampai di ujung penghujung acara ini ada beberapa pertanyaan saya akan banyak bacakan beberapa pertanyaan nanti bisa para narasumber menjawab ya pertanyaan pertama ini dari Pak Hadi Praluchi pertanyaannya apakah Acer menyediakan layanan konsultasi IT untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka nah ini tiga pertanyaan saya sampaikan dulu nanti dijawabnya berbarengan ya Pak jadi satu-satu ya itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua nah ini pertanyaannya banyak nih dari Pak Winandi Pranidana pertanyaannya mau tahu cara penggunaan smart touch kit pada pembelajaran hybrid dua sekolah mana saja yang sudah menggunakan LMS jajah ilmu ini tiga LMS jajah ilmu ini datanya disimpan di mana Pak apakah bisa diinstalkan di dalam server sekolah atau yang lain LMS ini boleh dipakai untuk berapa lama setelah tidak berkolaborasi dengan Acer apakah yang terjadi dengan data sekolah mungkin itu dulu pertanyaannya dua dari dua penanya silahkan siapa yang mau menjawab oke saya jawab yang pertama dan kedua nanti yang jawab yang ketiga jadi yang pertama dari Pak Hadi mengenai layanan konsultasi IT untuk mendukung kegiatan pembelajaran tetap muka tentu kami bisa bantu untuk diskusi tapi ini tentu perlu diskusi silahkan kontek saja ke Ibu Jenny tadi yang nomor telponnya tertera kita coba diskusi misalnya perangkat apa yang sudah tersedia di sekolah dan dibutuhkan perangkat apa lagi ya itu kita bisa diskusikan lebih lanjut nah yang kedua mengenai penggunaan smart touch kit untuk pembelajaran hybrid jadi smart touch kit ini kan dipasang dengan proyektor di sekolah dan disambungkan ke laptop si guru jadi buat siswa-siswa yang tetap muka mereka bisa melihat langsung ya artinya di screen oke guru mengajar menulis di tadi smart touch kit tersebut misalnya gurunya membeli sesuatu bisa dengan menggunakan tangannya atau buat diagram nah sekaligus itu bisa di-share jadi apa yang tampil di touch kit nya itu di layarnya itu bisa di-share melalui aplikasi video conference misalnya tadi melalui LMS Dajah Ilmu melalui Zoom atau MS bisa di-share agar bisa terlihat juga oleh siswa-siswa yang sedang belajar di rumah jadi baik yang di sekolah belajar maupun yang di rumah akan melihat tampilan yang sama nah ini jadi memudahkan biasanya kan kalau kita pakai kamera mungkin kurang terlihat jelas buat yang di rumah tapi dengan menggunakan smart touch kit ini akan terlihat sangat jelas jadi siswa bisa mengikuti juga apa yang diajarkan guru di sekolah begitu sih untuk yang ketiga saya persilakan Pak Didit baik terima kasih Pak Pak Riko pertanyaannya ketiga sekolah mana saja yang sudah menggunakan LMS jelajah ilmu nah memang jelajah ilmu ini adalah kita nggak bicara yang internasional yang berbahasa Inggris kita bicara yang bahasa Indonesia jelajah ilmu ini adalah platform baru yang kami gunakan dan saat ini yang menggunakan kami sedang dalam masa pilot project untuk di sekolah SD SMP dan juga SMA di beberapa sekolah di Jakarta dan Bandung mohon maaf kami tidak bisa sebut nama sekolahnya tetapi sekolah ini saat ini sedang melakukan percobaan ataupun kami sedang running jalan di sekolah tersebut menggunakan jelajah ilmu untuk kegiatan belajar mengajar secara penuh jadi siswa-siswa di SD ada beberapa kelas kemudian SMP juga dan SMA itu sekolah tersebut menyediakan layanan untuk jelajah ilmu digunakan untuk guru dan juga untuk murid dalam hal kegiatan belajar mengajar seperti itu nah lalu jelajah ilmu ini datanya disimpan di mana jelajah ilmu ini adalah aplikasi LMS berbasiskan cloud cloud services jadi sekolah dalam hal ini jika ingin menggunakan jelajah ilmu tidak perlu sekali lagi kami segarisbawahi tidak perlu menyediakan infrastruktur apapun baik itu dalam bentuk server klien desktop seperti itu tidak perlu bisa menggunakan karena ini layanannya berbasiskan cloud services kemudian kami menggunakan layanan cloud yang disediakan oleh AWS bekerja sama dengan AWS Amazon Web Service sebuah provider cloud services yang sudah sangat terkemuka multinasional juga lalu LMS ini boleh dipakai untuk berapa lama ini tergantung dari kebutuhan sekolah jadi memang kami berharap ini bisa digunakan paling tidak selama satu tahun minimal seperti itu tetapi kembali lagi ke kebutuhan sekolah setelah tidak berkolaborasi dengan Acer datanya seperti apa pada prinsipnya data ini adalah data milik sekolah jadi kami hanya menyediakan akses untuk penyimpanannya dan ketika sudah tidak bekerja sama lagi tentunya dari LMS akan mengembalikan datanya kembali ke sekolah seperti itu itu jawaban dari saya terima kasih Pak Indra dan Bapak-Bapak yang sudah bertanya ya terima kasih Pak Rico dan Pak Didi kemudian tiga pertanyaan terakhir nih langsung saya berikan karena waktu kita juga sudah habis dari Pak Agustinus Joko Siswanto pertanyaannya bisa diberikan gambaran konten lebih spesifik yang membedakan dengan platform pembelajaran yang ada di pasaran misalnya bedanya dengan Google Classroom atau Ruang Guru misalnya atau Sekolah.mu misalnya ini mungkin bisa diberikan penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Setiadi karakteristik seperti apa untuk LMS yang sangat dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian pertanyaan terakhir dari Rosma Indriana Purba ada dua pertanyaan yang pertama e-books di Jelajah Ilmu bagaimana cara upload dan download apakah dikerjakan oleh guru atau oleh builder yang kedua bagaimana dengan rapor anak ini apakah ada fiturnya di Jelajah Ilmu silakan para narasumber untuk menjawab Pak Tony mungkin bisa membantu saya jawab yang pertanyaan terakhir dulu dari Ibu Rosma Indriana Purba mungkin nanti Pak Tony menjawab yang pertanyaan yang sebelumnya dari Pak Agus Setiadi dan juga Pak Agus Tinus e-books di Jelajah Ilmu bagaimana cara upload dan downloadnya apakah dikerjakan oleh guru ataupun builder dalam hal ini buku-buku yang tersedia dalam platform Jelajah Ilmu ini sifatnya legal jadi ini semuanya legal resmi bukan PDF yang di-scan terus di-upload seperti itu jadi bukan seperti itu jadi kerjasamanya adalah bentuk kerjasama antara penyedia layanan LMS dengan penerbit penerbit buku jadi kalau buku yang kami terbitkan itu yang kami demokan Intan Pariwara itu adalah buku resmi dari Intan Pariwara seperti itu jadi yang mengerjakan itu berarti terjawab dari sisi penyedia layanan platform lalu bagaimana dengan rapor anak didik apakah ada fiturnya ya ada jadi sifatnya rapor ini ini kustomisasi jadi ketika hasil pembelajaran kemudian hasil tugas itu bisa di apa namanya bisa di download kemudian bisa dilihat hasilnya kemudian bisa langsung dimasukkan oleh guru sebagai nilai-nilai seperti itu jadi sebagai referensi tetapi ini sifatnya juga kustomisasi tergantung dari kebutuhan sekolah nah salah satu nilai tambah dari jelajah ilmu adalah jelajah ilmu ini kaya akan fitur kemudian setiap ada feedback ataupun masukan dari user seperti itu itu kami langsung menindaklanjuti dan kami langsung mempertimbangkan apakah fitur-fitur ini memang bisa menjadi nilai tambah dan beberapa masukan dari guru-guru ataupun user yang sudah menggunakan pada akhirnya bisa diterapkan dan menjadi nilai tambah yang bisa dinikmati oleh guru juga tersebut mungkin itu jawaban dari saya Pak Tony silakan jawaban yang lain baik Pak Didit Pak Indra terima kasih tadi atas pertanyaan pertama dari Pak Agustinus Joko ya Pak gambaran konten yang membedakan LMS dengan platform yang ada di pasaran tadi di sesi demo saya saya sudah tampilkan apa namanya ingin saya untuk mencari sekali lagi Pak bagaimana konten yang ada di platform itu berbeda dengan e-book yang ada di pasaran maksudnya adalah mungkin ada banyak e-book yang tersedia di platform-platform yang tadi Pak Indra juga sudah sebutkan tapi mereka memiliki fitur-fitur yang biasanya adalah hanya sebagai sebuah textbook yang dirubah menjadi textbook bentuk digital yang untuk konsumsinya atau penggunaannya dilakukan lewat layar komputer bukan lagi ketak-ketak e-book yang ada di dilajar ilmu memiliki banyak fitur contohnya tidaklah sudah bisa dibuat menjadi audiobook ini kita bisa melihat apa namanya kita bisa melihat catatan kita bisa menyimpan catatan pribadi milik langsung ke dalam e-book sebagai contoh kalau saya klik saya bisa tambahkan notasi langsung ke dalam e-book yang bisa saya simpan seperti ini mungkin bagian-bagian yang saya anggap penting saya bisa menambahkan catatan pribadi langsung dari e-book ke dalam koleksi catatan saya mungkin adalah catatan yang saya anggap penting seperti ini saya masukkan dalam teks bisa saya simpan saya bisa memberikan bookmark dan insight seperti ini laporan dan tugas itu setahu saya belum ada di pelakon-pelakon lain inilah yang membedakan antara e-book yang ada di jajahimu dengan e-book-e-book yang ada di pasaran jadi ini merupakan sebuah fitur-fitur yang bisa dibilang sangat-sangat tanggih seperti tadi Pak Inde juga sudah sampaikan banyak cara untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan lalu berikutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Setiadi karakter seperti apa yang membedakan saat tetap muka berlangsung LMS tidak hanya digunakan pada saat PJJ atau pembelajaran jerak jauh kami berharap LMS ini juga bisa digunakan pada saat pembelajaran tetap muka sudah berlangsung baik itu berlangsung secara terbatas maupun nanti sudah berlangsung secara seluruhnya kenapa saya sampaikan seperti itu karena sebelum sekolah cara belajarnya berubah LMS ini sudah banyak digunakan walaupun mungkin di Indonesia penyerapannya tidak sebanyak di luar tapi My Second Teacher sebagai platform LMS yang dipakai ini sudah digunakan sebelum masa pandemi berlangsung sebelum ada social distancing ini sudah digunakan salah satu penggunanya adalah sebagai distribusi mata pelajaran dimana disini guru bisa menyampaikan materi bisa memberikan materi kepada murid murid bisa melihat secara langsung materi yang disyare oleh guru pemberian jadwal pembelajaran juga bisa terlangsung dan bisa dilakukan dengan sangat cepat menilai memberikan mengembalikan tugas kepada murid bisa langsung dilakukan di platform yang sama dengan tidak memerlukan aplikasi-aplikasi tambahan biasanya kalau kita bicara mengenai aplikasi tambahan beberapa aplikasi membutuhkan lisensi berarti ada biaya tambahan dengan menggunakan LMS dengan menggunakan jelajah imu bukan hanya bisa menjadikan sekolah kita sebagai sekolah yang terdepan kita juga bisa menghemat biaya dari tools-tools yang perlu kita beli lisensinya sebagai contoh video conference biasanya ada biayanya tidak bisa didapatkan secara gratis dan di learning management system My Second Teachers ini kita sudah berikan secara terintegrasi seperti itu jawaban dari saya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agus dan juga dari Pak Agus Yoko Oke terima kasih Pak Didit dan Pak Tuan atas jawabannya ini terus terang masih ada 90-an lebih pertanyaan lain yang ada tapi kita tidak punya waktu untuk menjawab itu semua jadi kayaknya kita harus bikin sesi berikutnya lagi untuk mungkin bisa simulasi gimana caranya melaksanakan pembelajaran kalau nanti hybrid itu pakai jelajah ilmu mungkin pakai smart touch nya Acer itu kayak gimana itu mungkin lebih menarik nah Bapak Ibu sekalian mohon maaf bagi pertanyaan yang belum dijawab nanti mungkin bisa kontak pihak Acer tadi kan sudah ada kontak personnya untuk bisa dijawab secara langsung atau kalau ini pertanyaannya ke saya juga bisa kontak melalui sosial media saya terima kasih Pak Riko Pak Tony Pak Didit atas penjelasannya ini tentunya banyak sekali masih kebingungan karena ini kita baru pertama buat para pendidik tapi gak apa-apa paling gak para pendidik sudah mulai mengenal oh ternyata teknologi menjadi sekolah modern pendidikan modern itu seperti apa dan itu yang kita butuhkan untuk terus belajar saya mengambil kata-kata bijak dari Alvin Toffler beliau mengatakan di abad 21 ini yang disebut orang buta huruf bukanlah lagi orang yang tidak bisa baca dan tulis tetapi orang yang buta huruf adalah mereka yang tidak mampu untuk learn unlearn dan relearn nah Bapak Ibu sekalian mungkin demikian kegiatan kita di sore hari ini dan untuk daftar hadir dan ini apa bisa ditayangkan dan feedback form Pak Amor nah ini Bapak Ibu sekalian sudah terlihat di layar ini adalah QR code feedback form sekaligus daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat untuk kegiatan hari ini silahkan di copy tadi dan juga ini ada pengumuman 20 pendaftar pertama yang yang mendapatkan hadiah dari Acer wah keren saya tidak tahu dikasih hadiah apa tapi tadi listnya coba bisa di silahkan Bapak Ibu sekalian wah ini juga ada yang dari SMK ada yang dari SD ada SMP wah campur keren dan selain ini juga masih ada door price lain loh dari Acer jadi silahkan isi feedback formnya daftar hadirnya tadi yang 20 itu hanya untuk pendaftar pertama nanti juga masih ada door price lain dari Acer yang akan dihubungi melalui telepon atau email atau whatsapp nanti kepada pemenangnya oke mungkin demikian dulu Bapak Ibu sekalian para insan pendidikan yang saya kasihi sekali lagi terima kasih atas waktunya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kegiatan hari ini salam sehat selalu untuk kita semua saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om sampai jumpa lagi di kegiatan kita yang akan datang sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati